Bapak Ibu, kalau mau coba ini, Bapak Ibu yang punya anak siapa di sini? Yang sudah punya anak, coba tinggalkan Pak. Loh, semua, saya ada empat, ya kan? Nanti sebentar lagi punya cucu. Bapak Ibu kebayang nggak, kalau anak cucu kita besok, kita warisinnya bukan warisin duit. Boro-boro warisin duit, warisin ilmu, warisin sampah. Ya, anak-anak kita nanti hidup di atas tumpukan sampah. Kalau tempat TPA-nya udah penuh gimana Bapak Ibu? Kemana itu sampah dibuang? Kita telan. Ya, harus diolah. Kalau mau melakukan, lakukan dari perubahan itu dari diri kita sendiri. Kita mulai melakukan pemilahan, pengelolaan, dan pengelolaan sampah. Nggak perlu mesin-mesin, Bapak Ibu, nggak perlu. Sampah itu bisa kita olah kok nanti nih, dikasih tahu sama ibu-ibu yang ada di depan ini ya. Gimana mengolah sampah jadi barang yang bermanfaat untuk lingkungan, Bapak Ibu? Tidak panjang lebar mungkin saya, atau senama Kabupaten Dairah Bukun Menterang. Mengatakan terima kasih kepada kebosanku saya ke Sina Mas Len. Kemudian ke ibu dari Eko Enzim, komunitas Eko Enzim. Kemudian bapak-bapak dan ibuku yang berkenan pada sore Aning untuk ikut acara ini. Jadi benar bahwa kondisi persamaan di Kabupaten Dairah Bukun Menterang sudah semakin haris, semakin membesar, gitu, kritis. Karena di sisi lain, produksi sampah semakin banyak, tetapi kapasitas TPA semakin menempit. Jadi, acara yang begini, pelatihan yang ini sangat kami harapkan. Seperti bagaimana arahan dari Kemenya LH, Kemenya Menteri Bukun, bahwa sampah itu bukan hanya perwasahan pemerintah, tapi harus beresonansi kepada yang lain, seperti acara-acara begini. Mungkin diusaha saja, sedangkan lagi, saya ingin mencangkan terima kasih atas semua yang berada di sini. Mohon maaf apabila dinasnya hidup belum bisa men-support kebersihan ini di BSD ini. Bila indah berbeda, suatu warahmatullahi wabarakatuh. Air berjoin boleh, air AC yang mencetnya ke sini juga boleh. Air sumur kalau bening juga boleh. Kemudian setelah semua berisi air, molasenya dibuka. Ibu Kristine akan memberi contoh. Kemudian semua dimasukkan ke dalam air ini. Kalau di botol masih air sisa, dikocok-kocok sampai semua masuk. Karena itu takarannya sudah 250 gram. Sesuai dengan air yang 2,5 liter. Tadi seperti saya bilang, airnya harus air bersih. Tidak boleh yang mengandung minyak, tidak boleh air cucian beras. Harus air yang bersih. Nah, seperti ini nih, Bapak Ibu nih. Jangan kalah sama Bu Kristine nih, bersih ya tuh. Jangan ada sisa. Karena kalau ada sisa, berarti macek dari 250 gram. Sebenarnya gitu, Bapak Ibu ya. Kalau dia ada sisa, berarti tidak pas dengan pakaian yang sudah diberikan. Iya, nanti hasilnya tidak maksimal, Pak. Maksimal berarti ya. Sayang sekali nanti penanti yang 3 bulan sia-sia. Berarti hasilnya juga nanti kurang maksimal. Iya. Oke. Nanti bisa tibur berbagai macam masalah, Pak. Kira-kira Bu Ani bisa dijelasin apa aja semampaat dari Pak Eko ini? Nah, manfaatnya. Untuk sehari-hari, biar bisa untuk membersihkan rumah. Mengepel rumah. Untuk kepel ya, Bu ya? Kepel. Ya, jadi misalnya, biasa satu ember pel yang biasa kita untuk ngepel kan ditaruhnya seperti obat pel, kan? Nah, untuk mengurangi pemakaian, obat pel itu kan dari bahan kimia, kan? Enggak, Bu. Nah, untuk mengurangi pemakaian kimia itu, alternatifnya kita bisa menggunakan Ekoenzim. Kita bisa pakai satu tutup botol atau dua tutup botol. Ya. Satu tutup botol sebenarnya cukup. Hemat, kan? Berarti. Ya, jadi kita bisa mengurangi obat pel itu. Kemudian juga untuk mencuci piring. Ekoenzim itu sangat membantu untuk menghilangkan lemak. Ya. Jadi, misalnya, habis makan makanan padang, nih. Bumpunya kan, kalau bunda itu kan, di mana santannya. Ya, kan? Nah, susah banget kan tuh kalau membersihkannya. Nah, itu dipakailah Ekoenzim itu bisa cepat hilang, ya. Itu untuk pemakaian rumah tangga. Pemakaian juga untuk mandi juga bisa. Maksudnya buat satu sabun atau apa? Mandi, mandi, Pak. Ya, misalnya dicampur dengan, misalnya kita sabun cair, kita mandi kan, perbandingannya satu banding satu. Satu banding satu. Ya. Kemudian, setelah botolnya tadi udah bersih semua, ya. Udah bersih belum? Udah. Itu udah diaduk. Udah diaduk? Diaduk rata, jangan sampai ada yang mengendap di bawahnya. Dengan tangan aja dengan tangan. Gak apa-apa gak berpahaya. Dengan tangan, Pak. Yakinannya, dengan tangan. Tampangnya Ibu Christine ini sudah memberi tangan. Nah, enak, Pak. Itu sampai semua larut yang di bawah-bawah yang masih mengendap itu sudah larut semua. Nah, kalau udah larut, masukkan. Sudah larut semuanya? Iya. Sudah larut? Pastikan sudah larut ya, Mas, ya. Masukkan DO-nya dimasukkan. Masukkan DO-nya. Ya. DO kayak kulit buah, ya. Masukkan semua. Masukkan, masukkan. Nah, kalau udah semua, ditutup rapat. Ditutup. Biar aman. Ini dikasih plastik gini. Terus kelilingnya diiket kare atau telotip atau apa, pokoknya sampai rapat. Ya. Terus kalau misalnya molase gak ada, molase itu sebenarnya alternatif yang paling murah. Murah meriah juga. Tapi kalau misalnya molase gak ada, boleh pakai bula jawa atau bula aren, tapi yang murni. Panen ya. Panen dulu 7 Mei. Ya. Misalnya 27 Mei, kita gak sempat nih. Lagi pergi kemana gitu. Gak apa-apa. Tapi kurang dari 27 Mei, tidak boleh. Ya. Nah, kemudian kalau kita tadi menyediakan sampahnya sendiri, DO-nya sendiri, kita kan tahu dong. Kita, yakinnya apa? Kulit pisang, kulit manggar, kulit papaya, sayur pakcoy misalnya. Nah, itu dicatat di sini. Ya. Gunanya apa? Supaya kita tahu, oh ini hasilnya. Hasil panen kita tuh terdiri dari ini, 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 ini gitu. Bahan-bahannya. Kita tambahkan, nanti ini rumah. Ini disimpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung ya. Ya, jangan menampahkan. Terus sebaiknya, juga tidak tempat yang lembab. Jangan ditaruh di kamar mandi. Jangan ditaruh di pulang. Jangan dikulpapas. Jangan dikulpapas. Tidak perlu dikulpapas. Jangan dikulpapas. Jangan dikulpapas. Jangan dikulpapas. Jangan dikulpapas. Jangan dikulpapas.